Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Rahmaters sekalian Ketemu dengan Ustazah S. Timing disini Apa kabar kalian di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Nah Rahmaters sekalian Bagaimana ibadah puasa kalian sampai hari ini? Alhamdulillah Kita sudah mendekati 10 hari terakhir di bulan Ramadan Nah udah pada tau apa belum? Kalau di 10 hari terakhir bulan Ramadan Ada hadiah yang luar biasa dari Allah Yang sayang untuk dilewatkan Iya malam Laylatul Qadr Apa sih itu? Nah Ustazah ada cerita nih Yuk disimak bareng-bareng Al-Fatih temalin Oh iya, aku lupa menutupi rej jendela. Wah, indah sekali ya malam ini. Kok lain dari biasanya? Indah sekali. Wah. Anjing dan kucing kok tidurnya bersama, seperti posisi orang bersujud. Apa itu? Wah, ada burung hantu tertidur di jalan, seperti sujud saja. Biasanya burung ini kalau malam kan berkicau. Pagi pula, burung hantu kan tidurnya berdiri di siang hari. Ah, pohon itu, ya ampun. Kenapa? Masya Allah, semua pohon merunduk. Sekarang akan sedang bersujud. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Aku ketiduran waktu baca Al-Quran. Seakan-akan mimpi itu nyata. Indah sekali. Ah, aku bantu ibu masak, ah. Buat sahur. Ibu, ketika Nadia baca Al-Quran, Nadia ketiduran. Terus, mimpinya indah sekali. Oh ya? Wah, semoga mimpimu itu pertanda Laylatul Kodan, Nadia. Laylatul Kodan, apa itu, Bu? Memangnya gurumu belum menjelaskan tentang hal itu, Nadia? Belum. Laylatul Kodan artinya malam kemuliaan, yaitu satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Lebih baik dari seribu bulan. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya barang siapa beribadah di malam itu, Maka ganjaran ibadahnya lebih baik dari ganjaran apabila ibadah itu dilakukan selama seribu bulan. Oh, begini ya, Bu. Misalnya, satu bulan itu tiga puluh malam. Berarti seribu bulan sama dengan seribu dikali tiga puluh malam. Sama dengan tiga puluh ribu malam. Jadi kalau kita tepat beribadah di malam itu, ganjarannya lebih baik dari beribadah selama tiga puluh ribu malam. Enak sekali, Bu. Iya, karena itu sebaiknya kita memperbanyak ibadah dan mengurangi tidur di malam itu. Misalnya melakukan sholat, membaca Al-Quran, zikir, dan juga berdoa. Lalu, kapan malam Laylatul Kodar itu terjadi, Bu? Menurut para ulama, dengan pertimbangan banyak hadis, Laylatul Kodar biasa terjadi pada sepuluh hari di akhir bulan Ramadhan. Terutama pada tanggal-tanggal ganjil, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Hmm, kenapa Laylatul Kodar tidak ditetapkan saja tanggalnya, Bu? Misalnya saja tanggal 27 Ramadhan, seperti tanggal pada malam ini. Memang, Laylatul Kodar tidak ditentukan secara persis tanggalnya. Hikmahnya, umat Islam terdorong untuk menghiasi malam-malam bulan Ramadhan dengan banyak beribadah. Dengan harapan mendapatkan kemuliaan Laylatul Kodar itu. Ibu, Laylatul Kodar mungkin tidak diperoleh anak kecil, ya, Bu? Eh, rupanya Syamil sudah bangun, ya? Hehehe, iya sudah dari tadi, Bu. Dan Syamil ikut mendengarkan pembicaraan Ibu dan juga Kanadia. Oh, baguslah. Begini, ya, Syamil. Yang memperoleh Laylatul Kodar bisa siapa saja. Laki-laki, perempuan, anak kecil, dan juga orang dewasa. Nah, makanan sudah siap. Tolong panggilkan ayahmu di masjid, ya, Syamil. Baiklah, Bu. Ayo, Nadia, kita sahur. Baiklah, Bu. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orangtuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, bimbinglah kami agar menjadi hambamu yang soleh dan pandai bersyukur. Alhamdulillah, seru ya cerita tentang malam Laylatul Kodar tadi. Nah, yuk. Teman-teman, lebih semangat lagi meraih berkah di sepuluh hari terakhir bulan Laylatul Kodar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.